Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Polisi tangkap dua tersangka pembunuh karyawati bank yang mayatnya ditemukan di Jemberana beberapa hari lalu Hasil tangkapan ikan nelayan di pantai Kedonganan Badung turun akibat kondisi cuaca yang tidak menentu Ratusan peserta ikuti lomba layang-layang tradisional di pantai Siut, Desa Tulikup, Gianyar Intro Tiger Hasil tangkapan ikan nelayan di pantai Kedonganan Badung Kedonga dan Badung saat ini menurun akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Angin kencang dan gelombang tinggi menyebabkan hasil tangkapan ikan turun hingga puluhan kilogram. Pengaruhnya itu dari cuaca ya mas. Kalau cuacanya nggak bagus, suasana mau kerja juga pikiran itu nggak enak lah. Takut ada apa-apa gitu. Kalau saat ini gimana mas? Ada kekhawatiran itu mas ya-mas ya? Katanya sih besok mau ada gelombang besar agak jaga-jaga diri aja lah. Dalam pengalaman ini kalau cuaca tidak menentu ini biasanya berpengaruh dengan tangkapan juga mas? Sangat, sangat berpengaruh. Kenapa mas? Cari posisi ikannya nggak tepat sama sasarannya nggak pas gitu. Kalau cuacanya bagus, ya bagus. Kalau cuacanya gini paling ya 50 kilo, 40 kilo. Itu kalau dapat masih. Jelas, pasti berpengaruh. Luar biasa nih. Ayat kemarin tuh ombak besar, angin besar, ombak. Ya, otomatis akhirnya kan sudah arusnya nggak begitu seimbang. Nggak belan gitu lah. Jadi dengan kondisi itu berpengaruh ya Pak? Ya, jelas. Dengan hasil tangkapan berapa Pak penurunannya Pak? Berapa kilo jatuh? Jauh, jauh. Sekarang paling-paling ya kalau kita dapat rezeki ya mungkin dari ya bagus segininya sedikit arusnya bisa ada dikit lumayan lah. untuk beli minyak gitu ada. Tapi untuk kebutuhan bisa kurang juga. Udah kayak dulu. Kalau dirata-rata kan berapa Pak? Kalau musim bagus cuaca berapa kilo dapat Pak? Bisa dua pintal gitu kan. Dua pintal. Untuk kenyarnya. Untuk tenggiri ada juga. Bisa ya 20 kilo itu lupanya anda gitu lah. Kalau sekarang gimana gini anginnya besar. Terus ada namanya ya mungkin kebanjuran di Jawa tuh kan. Sebagian nelayan memilih untuk tidak melaut sambil menunggu kondisi cuaca normal. Beberapa nelayan tetap melaut di tengah cuaca buruk meski hasil tangkapan ikan tidak sesuai harapan. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Kaktus dan Sukulen kini makin diminati pecinta tanaman hias dari berbagai kalangan. Dua jenis tanaman hias tersebut disukai karena harganya terjangkau dan perawatan yang mudah. Hal ini diakui Putu Robin seorang penjual tanaman hias di daerah sempi di Badung. Selama ini kaktus dan sukulen dibeli pencinta tanaman hias dari berbagai kalangan pelaku usaha hotel vila dan restoran di Bali. jenis tanaman-tanaman yang diminati itu yang masih stabil sampai sekarang itu jenis kaktus dan sukulen kaktus dan sukulen mini dan kaktus mini juga. Biasanya jenis kaktus dan sukulen mini itu diminati sama anak-anak muda kalau misalkan dari segi pasar pelorangan. Kalau misalkan dari segi pasar bisnis yang dipakai sebagai hiasan biasanya yang memesan itu hotel kalau enggak vila sama restoran juga yang ada di daerah cambur. Kenapa itu diminati dari kalangan anak muda itu apakah mungkin mudah merawat ataukah karena simpel bentuknya yang pertama itu pastinya mudah merawatnya terus yang kedua dia kecil dan simpel juga kalau misalkan di taruh di atas meja kan lebih mudah dirawatnya sama dilihat sama mereka. Kalau itu membutuhkan penyiraman seperti apa beli? Untuk penyiraman sih enggak terlalu enggak seperti jenis tanaman-tanaman berdaunan yang lainnya karena dia kan jenis tanaman kering apalagi kecil penyiraman itu cuma seminggu sekali saja itu pun kalau misalkan ditaruh dalam ruangan seminggu sekali habis disiram ya di jemur gitu aja. Dalam sehari Robin bisa menjual 5 hingga 6 tanaman kaktus dan sukulent harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari 25.000 hingga 50.000 rupiah pertanaman tergantung ukuran dan jenisnya Agung Gede Agung melaporkan dari Badung Bisnis penjualan sepatu bekas kini bermunculan di berbagai tempat di Bali Salah satu penjual sepatu bekas berada di wilayah Lukluk, Maui, Badung Menurut penjualnya sepatu bekas diminati berbagai kalangan mulai anak-anak hingga orang dewasa Sepatu bekas kini dicari warga karena berkualitas bagus dengan harga yang terjangkau kalau disini customer-nya sih gak terlalu giniin harga karena mereka kan tahu disini sepatu-sepatunya memang kualitasnya lumayan daripada dia beli barang-barang yang mungkin dia beli di mall dengan harga 2 juta 1,5 juta jadi lebih baik dia nyarinya disini karena disini kita menyediakan ori dan juga ada mirrornya jadi rata-rata pemainan itu anak muda, Bu? enggak ada kakek-kakek juga banyak kesini oh gitu iya berarti selain harga dia juga mencari merek juga, Bu? iya, merek merek disini merek karena 1,2 juta menurut saya harganya cukup terjangkau di masa yang sekarang ini dan kualitasnya masih bagus juga oke jadi mas tertariknya karena harganya yang bisa terjangkau ya iya, harganya cukup terjangkau iya mas, kamu boleh tahu tertarikannya mas selain harga apa mas apakah juga merah-merahnya mas? selain harga sih saya memilih 1 second kualitasnya juga bagus dan bagaimana tuh untuk brand-brandnya juga bervariasi banyak juga dalam sehari para mita bisa menjual 5 hingga 7 pasang sepatu bekas dari berbagai merek dan harga sepasang sepatu bekas di toko ini dijual mulai harga Rp350.000 hingga Rp900.000 Tim Liputan melaporkan dari Badung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati